Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kasih Anggaras Channel Video kali ini masih tentang seputaran liburan saya di kawasan Dobibot Dari Istana Park menuju ke Fort Canning Park Ini adalah jalan utama menuju ke Fort Canning Park ya teman-teman Melewati sebuah lorong yang berujung tangga melingkar yang unik dan indah Di sekitar tangga melingkar ini biasanya antri rame sekali Dari para pengunjung yang ingin mengabadikan foto ataupun video disini Ini saya sudah sampai di tangga paling atas ya Disini ada map atau peta Fort Canning Park Dan tepat di depan saya ada tangga yang cukup tinggi dan menantang teman-teman Perlahan saya mulai menaiki tangga dengan hati-hati Dari atas terlihat pemandangan yang indah dan rapi Kemudian saya lanjut ke atas lagi teman-teman Sampai disini saya beristirahat sebentar Fort Canning Park merupakan salah satu tempat favorit untuk liburan para TKW Singapura Jadi tak heran jika disini kita jumpai Banyak para TKW Singapura ketika hari libur Selesai beristirahat sebentar saya melanjutkan perjalanan Menaiki tangga menuju ke atas begitu lagi Dan ini saya sudah sampai di tempat yang agak tinggi lagi Disini tempatnya datar ya teman-teman Kemudian saya menyeberang jalan mengikuti petunjuk arah Di atas ini ada beberapa bangunan Yang menurut saya bangunannya ini model zaman penjajahan Ada rambu-rambunya juga di kawasan ini Dan di sebelah sana adalah tempat parkir kendaraan Sepertinya ada acara pernikahan ini teman-teman Ada orang pakai baju Melayu Ada petunjuk arah lagi di tempat ini Dan ada beberapa prasasti atau tugu peringatan Di depan itu adalah bangunan Forgaining Center Dan di sebelah kanan ini ada dataran yang agak tinggi lagi ya teman-teman Di depan sana terlihat satu tim dancer yang sedang latihan Di sini ada tangga saya akan naik Pelan-pelan saja ya teman-teman Karena sudah banyak kali tangga yang telah saya naiki Akhirnya saya sampai di atas bukit ya teman-teman Seperti ini pemandangannya Dari atas Terdapat beberapa bangunan peninggalan bersejarah negara Singapura Tempatnya ini sangat luas sekali ya teman-teman Jadi cocok untuk liburan para TKW Terutama pecinta alam dan pecinta bangunan bersejarah Forgaining Park ini disebut juga bukit larangan oleh orang Melayu Karena diyakini tempat ini merupakan makam Raja Singapura kuno yang angker Ini adalah pemandangan dari atas bukit ya teman-teman Bangunan di sekitar Forgaining Park ini terlihat Di sebelah sini banyak kumpulan TKW Singapura yang sedang liburan Mereka bersantai makan bersama teman-teman mengambil foto dan lain sebagainya Di sana juga terlihat TKW yang sedang mengambil video tiktok Dan ada juga yang sekedar mengambil foto pribadi Forgaining Park ini menurut saya viewnya cukup menarik ya Karena banyak sekali bangunan bersejarah di atas ini Selain pada abad pertengahan Kerajaan Melayu memerintah di sini Ada juga masa penjajahan Inggris di Singapura Jadi tak heran bila Singapura punya banyak bangunan bersejarah Terlihat juga beberapa pohon besar di kawasan ini Mungkin sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun Selesai liburan dari atas bukit Saya melanjutkan perjalanan Setelah menuruni tangga Saya melanjutkan perjalanan Mengikuti petunjuk arah yang ada di kawasan ini Hari ini saya liburan sendirian ya Tidak ada kawan Saya berusaha mencari jalan keluar dari Forgaining Park Hingga saya temukan jalan yang agak turun Akhirnya saya sampai di sini Ini adalah bangunan Forgaining Center Yang di depannya ini adalah bangunan bersejarah Dengan tempat yang sangat lapang Bersih Hijau Rapi dan cukup indah Tempatnya sangat luas sekali Forgaining Center ini ya teman-teman Dan bangunannya cukup indah Megah Bersih Dan sangat bagus sekali menurut saya Seperti ini pemandangan yang terlihat ketika saya mengambil video dari depan Forgaining Center Banyak tumbuh-tumbuhan hijau di area Forgaining Park ini Di sini juga ada papan keterangan dan juga map Forgaining Park Ada juga taman yang sesekali dibuat foto oleh pengunjung Ini saya mencari jalan keluar ya teman-teman Dari Forgaining Park Rencananya saya mau mencari masjid untuk sholat duhur dulu Mungkin ada masjid terdekat di kawasan ini Sekian dulu perjalanan saya kali ini Wassalamualaikum warahmatullah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih